Oke teman-teman ya, jadi video kita kali ini, gue akan main Anim Fighters ya, akan bahas sedikit update, karena update-nya lumayan banyak sih teman-teman ya, tapi gue yakin kalian pasti udah di festival ya, tapi ya gue akan coba menjelaskan dengan cara gue sendiri oke, dari sisi orang yang gak jago-jago banget main gitu kan, kalau kayak PC kan kayaknya buset lah, oh pebet nih bang PC ya step ya, kalau liat kayak gue coba liat, pasukan gue aja cuma kayak biasa-biasa aja gitu loh, cuma Buddha, cuma ada satu secret sih, gue hoki dapet satu secret ya, si Ben atau si Budi, gue kasih nama dia Budi anjir, oke, so untuk next ada update selanjutnya yaitu adalah nih, Empty World, ada tempat baru yaitu tempatnya Bleach teman-teman ya, dan gak cuma itu, sekarang ada Raid dan Crafting teman-teman ya, nah ini Crafting, ini Crafting GG Gaming ya, sumpah guys, ya, jadi kalau kalian punya Mythical, kalian bisa nge-Crafting disini ya, pake, ini apa namanya ya, Shards kalau gak salah, ya Shards, jadi tadi gue udah ngerekam yang bagian gue Raid, tadi ntar-ntar kalian liat bagian gue pas nge-Raid kayak gimana, lalu kalian pake kesini untuk nge-Crafting, ini gue gak tau unit apa, ini kayaknya bukan Secret, soalnya, Secretnya di, ini kan bukan ini ya, bukan apa sih, Halis kan yang namanya, kalau gak salah Secret disini ya, ini bukan Halis kan, dan gue udah cek juga ke bawah-bawah, ke tempat yang, apa sih, aduh bentar-bentar, dikit lagi, dikit lagi, tanggung, tanggung, dikit lagi, dikit lagi, ke tempatnya yang Namek, yang udah bisa beli pake Bobak temen-temen, yang star-star gitu ya, itu, itu juga beda unitnya, sama sekali bener-bener berbeda, jadi, kayaknya sih ini bisa jadi unit-unit yang bener-bener baru ya, kalian bahkan bisa bikin shiny-nya tuh, kalian bisa bikin King, oh enggak deh, oh ini Kirito pak, Kirito Star King anjir, iya, iya, oke, shiny-nya Kirito Star King punya sayap ya, alright, alright, ya berarti bukan Halis ya, beda ya, oke, ini apain sih, udah, kita lihat dulu ke tempatnya si ini temen-temen ya, ke tempatnya Bleach gitu kan, kita lihat ke tempat Bleach ada apa gitu ya, alright, ya ini, ada si, ada si Bedul lagi anjir, dia masih AFK dari sini, dari malem kayaknya deh, oke, kita lihat disini, kalau disini nge-Kirito dapet apa, waduh, gue bahkan gak tau apa-apa anjir, apa ini gue tau, apa ini anjir, Bleach ya, Mugetsu kah, bukan kayaknya, Jigohol, gak tau, gue gak tau deh, gue gak tau deh, gue gak tau deh, gue gak tau, gue gak tau temen-temen ya, oke, ini dia tempatnya, it's quite simple kayak gini temen-temen ya, GG sih, di atas itu ada secret boss, kalau gak salah gue liat di pasif, thank you pasif, gue juga gak tau sebenernya ada secret boss kan, gue lawannya ini pak, si Ulchiora anjir, 100B, imagine darahnya, lama banget anjir, 20 menit ada kali, nah di atas itu, padahal disitu ada secret boss tuh, dari cuma 10B kalau gak salah, kalau gue liat pasif dari cuma 10B gitu ya, nah, lebih gampang nih ngelawannya nih, siapa nih, ngelawan siapa nih, Jin ya, iya Jin, lawan Jin ya, oke, alright, ya, simple as that sih, tempatnya simple banget gitu, yang paling baru tuh emang raidnya sih, yang paling mencolok ya, ada raidnya temen-temen ya, lalu disini kalian bisa liat ada daily ticket, kalian bisa nge-claim, jadi kalian kalau mau nge-raid itu kalian butuh tiket temen-temen ya, ya sekali lagi, ini game pay to win gitu kan, dimana tiketnya itu kalian bisa beli, atau kalian bisa dapetin dari tram trial, atau kalian dapet setiap hari dari sini ya, tapi kalau misalkan kalian dapet setiap hari daily ticket ya, itu dia dalam satu hari expired, jadi mau gak mau kalian kalau dapet, langsung harus pake temen-temen ya, jadi gak bisa di-stack dajul gak, gak bisa kalian nunggu update nih baru dipake semuanya, gak bisa, gak bisa, dajul emang, emang susah banget ngeselin gitu kan, dan setau gue yang keren itu temen-temen ya, di setiap map itu, itu beda, jadi hadiah syaratnya itu beda, walaupun lawannya beda, tapi cuman darahnya ternyata gak beda ya, sebelumnya gue kira kalau mapnya semakin tinggi, darah musuhnya itu makin tebel gitu kan, tapi ternyata enggak, darah musuhnya itu tergantung dari jumlah orang yang ikut kayaknya ya, soalnya tadi gue cuman sendirian, itu darahnya sedikit banget cuman kayak 7B gitu kan, itu dikit banget kan ya, 7B itu gampang pak, waktunya 10 menit gue kelar hanya dalam 6 menit, atau 7 menit gitu, langsung kelar gampang easy peasy solo loh itu, langsung dapet 5 imagine ya, dapet 5 gue langsung bisa buatnya aja, tinggal dapetin shiny nya doang gue langsung bisa buat itu yang di tempatnya ini nih, tempatnya kirito nih, gue bisa langsung buat nih virtual castle, nih ya, bisa langsung buat nih kalau gue udah punya cliffordnya, masalahnya gue gak punya clifford nih anjir, kalau gue punya clifford bisa langsung buat nih kirito nih, cuman ya kayak gitu lah, dan setau gue temen-temen ya, setau gue nih, setau gue nih, untuk yang red-red itu, dia setiap jam, kayaknya ya, harusnya dia setiap jam ya, ntar ada tulisannya sih, ada tulisannya something rumbling in the village gitu ya, misalkan secret village, something rumbling in the Nomek gitu, something rumbling in Bizarre Town kayak gitu-gitu temen-temen ya, ini gue tadi sebelumnya ada di virtual castle, kayaknya dia ngikutin deh, jadi abis ini, itu dia akan ke tempat yang bleach, abis itu ntar ngulang lagi ke tempat Nomek, atau random juga gue gak tau sih, gue gak begitu ngikutin sih semoga aja random temen-temen ya, jadi gak, kalau udah sampe sini ntar nunggunya lama lagi, mesti balik lagi ke atas gitu kan cuman, kalau misalkan gak random, lebih ini sih, apa sih, lebih, lebih pasti gitu kan, nunggunya kita tau berapa jam lagi gitu, kalau kalian pengen dapetin yang Nomek, berapa jam lagi sampai ke Nomek gitu ya ya kayak gitu sih, oke, ya kayak gitu untuk raid, untuk crafting juga sama, gue riasin, apalagi yang baru ya, ada mohon-mohon baru, nih bayarnya, jetpack bayar, mereka bayar ya oh iya ada upgrade baru temen-temen ya, yaitu ada critical, oke, critical change ya, critical change, nah ini baru nih ya, nih critical change ya, luar biasa, 5% pak, lumayan pak sekarang gue udah 10%, kalian bisa liat nih, luck gue 6, karena ya gue udah beli yang 2000 bobak, pay 2-in sedikit temen-temen, itu aja gue masih gak dapet unit-unit yang bagus gitu kan, gue udah pay 2-in aja gak dapet yang bagus-bagus, imagine gak sih lalu yen gue 3,8, karena gue belum melanjutin lagi nih yang skeleton soldier, harusnya ntar gue kelarin nih, gampang ini lah ya oke, kita lanjut aja temen-temen, untuk ngeliat raid-nya kayak gimana temen-temen ya, raid-nya tuh sebenernya gampang sih, raid-nya kalian tinggal keliling-keliling kota aja, kalau misalkan udah ada tulisan something rumbling in the secret village atau gitu ya, itu kalian tinggal tunggu situ aja, ntar dia kayak ada roket gitu, kalian tinggal masuk itu tadi gue, itu hoki banget, karena waktunya bener-bener tinggal belasan detik lagi mulai gitu kan oke, let's go, kita lanjut raid aja temen-temen ya, ikuzo oke temen-temen, nah ini dia nih ya, yang tadi gue bilang, apa namanya tempat untuk ngerade ya, tapi ini kalian butuh tiket pak gue beli gak ya, gue coba aja kali ya, gue coba raid tiket ya, gue beli satu deh, gue beli satu deh buy one, I buy one, gue beli satu, gue beli satu, oke kayaknya gue gak kuat sih kayaknya gue gak kuat, karena gue sendirian gitu ya, oke ya ini gue gak bakal kuat sih, but ya with, yaudah lah kita buang, itu istilahnya gue buang 100 robak guys istilahnya ya, imagine gak sih 100 robak gue buang gitu kan, 7B, oh darah 7B doang sih it's not that hard man, harusnya gak susah, ini ngapain gue, oh oke ya seperti biasa ngacung-ngacungin kecil-kecil, oh bisa nih solo, bisa nih temen-temen ya gue kira darahnya nge-scale sama tempat ininya atau apa sih, sama mapnya gitu darahnya nge-scale, ternyata enggak ya, oke soalnya kemain gue ngelawan yang kaguya, itu darahnya 10B, tapi itu ber-4 apa bertiga gitu ini gue sendirian cuma 7B ya, jadi kayaknya sih, kayaknya ya dia gak nge-scale gitu darahnya ya apa hadiahnya juga sama ya, kita lihat dulu temen-temen ya gue masih banyak yang gak tau soalnya nih oke ini masih easy lah ya, udah gak ada kan ya, oke udah gak ada, oke, serang 7B, harusnya cepet lah ya, kita punya waktu 10 menit tadi lah ya bisa lah, bisa lah, bisa lah, bisa lah bisa lah, easy lah, easy lah nah ini yang kemarin, yang kemarin gue ngelawan kaguya dapetnya ini nih, red eye shard ya from the secret village, ini kayaknya beda-beda deh, shardnya kayaknya beda-beda deh setiap map tuh kayaknya shardnya beda-beda ya kita coba cek aja temen-temen ya, ini rednya kayak gini nih kalian masih dapetin dari tiket seperti yang gue bilang tadi ya caranya ya, kalian nungguin aja nungguin ini nih atau enggak kalian ya, beli kayak tadi gue cuman ya iya, sekali lagi it's so pay to win man it's so pay to win kalau menurut gue ya, oh my god oke, ada thresholdnya ya, ada threshold segini kita ngabisin segini, ntar dia muncul lagi oke, cukup gak sih waktunya gue ngeri gak cukup, pak, mulai tebel lama-lama loh ini tuh, 200M ntar mungkin bisa sampai 1B nih, 1G ini nih waduh, kuat gak nih gue masalahnya nih waduh, ini nih serang-serang ini gue cepetin aja temen-temen ya sampai mungkin nanti darinya udah sekarat atau gimana gitu soalnya kayak begitu terus, gampang sih jadi, kalian serang ntar dia akan ada pelindungnya lagi ntar akan ngespawn-ngespawn kayak beginian lagi kalian serang lagi, udah begitu doang easy lah ya nah cuman nyari tiketnya itu nih yang susah nih nyari tiketnya nih yang ribet banget gitu kan dan itu kemain gue hoki sih 1 kali main langsung dapet 4 gue gak tau sekarang dapet berapa apakah mungkin emang dapetnya segitu apa bahkan itu minimum gitu gue gak tau misalnya langsung dapet 10 gitu atau bahkan cuma dapetnya 1 gitu gue gak tau deh ya kita liat aja oke ini gue skip aja temen-temen ya sampai udah sekarat gitu kan alright skip ya bener temen-temen ya sesuai dugaan gue jadi di atas tuh kayak ada threshold-thresholdnya gitu dan setiap dia thresholdnya ilang yang biru-biru kayak gini ilang dia tuh akan ada kubahnya lagi temen-temen ya dan ini musuhnya makin lama makin tebel sih ya makin lama makin tebel dan gue salah ternyata ya ternyata dia tuh gak ngescale sama mapnya gitu monsternya ya mungkin enggak maksudnya darahnya gitu kan gak mapnya makin gede darah musuh makin banyak gitu enggak ya ternyata sama aja gitu ya cuman dapet shardnya aja kayaknya beda nih kita liat aja temen-temen ya dapet shardnya beda nih ini kemarin yang gue dapetin itu shard dari secret village ya oke gue masih gak ngerti sih itu dapetnya apa kayaknya unit-unit emang unit baru kali ya bukan secret sih itu bukan secret sih gue tau itu bukan secret mungkin emang unit-unit baru kali ya oh ini darahnya belum ditebel nih 700M gitu kan gue udah susah nih gue aja maksimum cuma 180 sekarang temen-temen ya masih kecil gue anjir paling sedih gitu kan padahal gue udah beli yang 2000 loh lucknya 2000 ya susah banget temen-temen bayangin gila gak sih gimana yang kagak petuin pak gue aja petuin masih susah aja ini game petuin parah sih anjir apaan sih ngerate aja masih pake bobak gitu kan kalau gak kalian masih nungguin ini satu itu pun satu pak setiap 24 jam gitu kan kalian gak bisa stuck lagi gak bisa di stuck untuk nunggu update ya gak bisa pak jadi kalian mesti abisin dalam satu hari tuh anjir daily ticketnya aduh gak selin banget sih but ya yaudahlah ya namanya mau dapat duit gitu kan ini petuin parah sih emang sih ini udah lah ya oke ini udah abis harusnya nih tinggal 1B gampang easy kill oke let's go ini gampang sih tinggal 1B doang oke kita liat dapetnya apa temen-temen ya gue rasa beda sih ya soalnya nih kalau kalian baca nih ada tulisan itu from the secret village ya jadi kayaknya setiap map itu beda harusnya ya kita coba liat aja temen-temen ya dan ya ternyata bisa solo temen-temen ya gue solo doang dari tadi waktunya 10 menit masih ada sisa 2 menit lebih bahkan ya cukup lah solo cukup lah cuman kalian kayaknya mesti punya ya paling gak 100M gitu DPSnya ya ya coba kita liat dapetnya apa ya dapetnya apa uh anjir kayak dapet 5 pak imagine ya kayaknya 4 itu udah minimum deh ini bahkan bisa dapetnya 5 lebih nih anjir 5 pak gue dapetnya gila kita liat buat ngekram apa ya dimakan ke reward oke ini ini gue gak tau nih unit apa nih ya ini gue gak tau nih unit apa nih bisa shiny bahkan ya kita coba aja oke temen-temen ya nanti gue coba dapetin shiny day wall pun mahal banget ya imagine gak sih mahal banget cu mahal banget 30M gitu kan duit gue 100B doang lagi anjir gue mesti time trial terus yaudah lah ya oh dan bayonu yang tiket ini temen-temen kalian tau kan ya kalian bisa dapetin dari dari time trial gue udah ngomong kan ya ya pokoknya kalian bisa dapetin dari cara 2 itu lah time trial sama eh ada 3 cara berarti satu dari daily satu lagi time trial satu lagi beli pake bobak ini kayaknya baru sih bener-bener unit yang berbeda gitu bukan secret temen-temen ya gue gak tau se-OP apa apa kalian ada yang punya temen-temen kalian komennya di bawah temen-temen ya gue pengen tau gitu kan se-OP apa gitu oke kalo yang di awal-awal harusnya udah ada sih coba ya kita liat ya di nomek harusnya udah ada ya kita liat nih kita liat dapetnya apa ini oh goku oke goku apa nih anjir goku god kah coba kita liat di dripster ini apakah ada gak ada iya bener kan ini beda nih ini beda ya kalo ini kan bukan secretnya bukan ini beda ya bener ini unit yang bener-bener berbeda nih ini bukan secret bukan apa-apa ini bener-bener unit crafting ya apakah akan lebih OP dari secret i don't know maybe maybe tapi gampang sih ya soalnya kan gampang di critnya ya harusnya gak lebih OP dari secret sih harusnya ya karena secara logika dia lebih gampang dibuat gitu kan kalian tinggal rate doang dapet gitu kan kalo secret kalian mesti hoki gitu sedangkan kalo ini kalian bisa craft gitu ya bisa craft shiny-nya juga lagi tapi butuhnya 10 anjir oke ya itu aja temen-temen untuk video kita kali ini like jika kalian suka dislike kalo kalian gak suka subscribe jika kalian mau gue subscribe juga apa-apa kita ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye ciao sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!